Ya itu memang benar foto saya, saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, itu tuduhan semua nggak benar. Ya saya pertama ya cuma buat sandan doang, lucu-lucuan. Kira ini apa sih, lo sampai kayak gini eh, setelah tiga hari, lo jadi serius kayak gini. Saya juga kaget nggak nyangka sama sekali. Sama sekali nggak nyangka, dari dulu juga saya di rumah, nongkrong di rumah, sampai sekarang pun sering nongkrong. Tiba-tiba viral kayak gini juga kaget. Di tengah isu panas yang masih menjadi sorotan, kasus tewasnya Vina Cirebon kembali memunculkan sosok baru bernama Hegy Rian. Yang dituding sebagai pelaku aksi keji terhadap almarhumah Vina. Dan sejak tuduhan itu muncul, Hegy Rian pun akhirnya angkat bicara dan memberikan klarifikasi usai fotonya yang dicocokologi oleh para netizen. Pemuda asal desa kepompongan Kabupaten Cirebon itu viral setelah terdapat kesamaan pada tindik di telinga kirinya, serta memiliki kemiripan dengan sosok yang diduga sebagai pelaku penghilangan nyawa Vina pada tahun 2016. Meski fotonya kini telah viral di media sosial, akan tetapi Hegy mengaku jika dirinya bukanlah bagian dari geng motor. Meski dalam unggahan fotonya, ia menggunakan jaket XTC yang ia pinjam dari temannya. Awalnya, Hegy sempat menganggap jika postingan tersebut hanya candaan belaka. Namun, semua itu berubah ketika fotonya justru ter-blow up di media sosial, bahkan menimbulkan adanya ancaman untuk ia dan keluarganya. Tahan ya. Mungkin terakhir ini, setelah viral dan merasa terganggu, apa harapannya? Ante-nya dilepaskan ya itu, Mas? Sekitar dua daun yang lalu mungkin. Ya itu memang benar foto saya, saya juga kaget kenapa bisa viral seperti ini. Sementara saya tidak pernah melakukannya sama sekali, tipe dua semua nggak benar. Ya saya pertama, ya cuma buat sandan doang, lucu-lucuan. Kira ini apa sih? Maksudnya ini apa sih? Terus sampai kayak gini eh, setelah tiga hari, kok jadi serius kayak gini? Saya juga kaget nggak nyangka sama sekali. Sangat terganggu dan juga banyak ancaman-ancaman juga sama saya pribadi, sama apa, di keluarga saya dari netizen gitu banyak. Oh, ancaman netizen? Untuk ancaman-netizen? Sampai mau dibunuh, sampai adik saya juga ada ancaman pemeriksaan dibunuh juga. Di kolom komentar? Di kolom komentar, di WhatsApp pribadi saya juga ada. Datang setelah tiga hari viral itu dari pihak Polda ke rumah. Datang bertanya, kenal tidak sama korban, sama pelaku, kenal tidak? Ya saya jawab dengan sejujur-jujurnya, saya tidak mengenali mereka semua. Dua kali, setelah dari Polda, selang tiga hari atau empat hari dari Polres Cirebon Kota datang. Seputar apa yang ditanyakan? Ya, sama seperti itu, kenal tidak sama korban atau si pelaku. Sama sekali nggak nyangka, dari dulu juga saya di rumah, nongkrong di rumah, sampai sekarang pun kering nongkrong, tiba-tiba viral kayak gini juga kaget. Nggak nyangka banget, sama sekali nggak nyangka. Pertama tahu di TikTok juga, iko TikTok rame, padahal TikTok baru, yang nontonnya udah ribuan. Kira-kira HP-nya apa, nge-lag atau gimana, dicoba dimatikan, terus masuk TikTok lagi, eh kok nambah rame. Dikira tuh bercanda, maksudnya tuh netizen pada bercanda gitu, karena ini film tayang, terus karena saya namanya Igi, terus dibercandain. Saya pertamanya seneng, eh rame nih, terus upload video lagi, pantas lah mumpung lagi rame. Pas taunya lihat bank account, viewernya udah 2 juta, wah ini udah nggak beres. Terus langsung, saya langsung, apa lihat komentar-komentar netizen, itu tuh pembunuh segala macam, minta video klarifikasi. Saya juga langsung lapor ke RTRW, terus langsung datang ke Polsek setempat juga, mau minta klarifikasi, tapi belum bisa, bilangnya, nanti dia mau konsumsi dulu sama Polres, terus dari Polres juga bilangnya, tidak bisa, soalnya kasusnya sudah ditangani Kolda. Di tengah nasib miris yang dialami oleh Hegi, lalu bagaimanakah nasib Peggy Setiawan, yang kini masih mendekam dalam jeruji besi? Iya, di waktu yang sama, kini upaya keras guna mendapatkan keadilan, nampaknya semakin gencar dilakukan oleh ibunda dari Peggy Setiawan. Terlihat, Kartini selaku ibunda dari Peggy, hadir di Polda, Jawa Barat, guna menanyakan situasi terkini sang anak yang masih mendekam dalam sel tahanan. Kehadiran ibu Peggy di Polda, Jawa Barat, juga bersamaan dengan pemeriksaan terhadap Robi dan Yadi, yang merupakan saksi dari pihaknya. Entah seperti apa hasilnya, Namun, Tony selaku kuasa hukum Peggy pun turut buka suara mengenai jalannya pemeriksaan tersebut. Hari ini, sini-sini, ini agendanya memenuhi panggilan penyidik Polda, ini Robi, ini Yadi, jadi ini sebenarnya dipanggil sudah lama barengan Arsono, cuma beliau enggak kabari saya, karena enggak ngerti. Setelah informasi kemarin, ini orangnya, kalau Robi dapat panggilan yang sedianya hari Senin, cuma setelah koordinasi hari Selasa, sekarang boleh, ya sudah, sekarang Yadi sama Robi. Robi ini adiknya Peggy Setiawan, yang tidur bareng, yang diseritakan, sudah diseritakan sama Bondol itu kan, ngantar Bondol ya, sampai ke jalan raya, sampai dapat angkot, kemudian Robi, Peggy Setiawan, dan Ibnu balik lagi ke bedeng dan tidur. Nah kalau Pak Yadi ini, setelah saya tanya itu, pulang sebelum kejadian, kejadian peristiwa itu sudah pulang, jadi kerjanya cuma seminggu Pak Yad. Seminggu. Nah seminggu di sana itu, ketemu Peggy enggak Pak? Ketemu. Terus Bapak pulang? Pulang. Ya pulang. Nah Bapak di sana ketemu siapa aja waktu kerja tuh? Ya saya sangat yakin ya, makanya saya memutuskan jadi kuasa hukumnya Peggy Setiawan, karena sebelumnya saya menanyakan saksi-saksi, dan saya yakin, ini memang orang-orang polos ya, orang desa, orang enggak ngerti hukum, mereka mau menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, saya sangat yakin. Ya entah enggak tahu penyidik mempunyai alat bukti apa, atau kan saya juga enggak tahu ya. Pemeriksaan saksi. Kalau lagi bersama hatinya enggak bu ya? Ya adiknya. Adiknya pengen. Sudah selesai. Sudah. Belum, belum. Ditanya berapa pertanyaan? Di lakili sama tim yang lain ya, masih ada di dalam. Belum tahu. Oh, betar apa? Iya, masih dalam. Betar apa yang ditanya, Mas? Belum tahu nanti ada tim yang mendampingi juga di dalam. Masih di dalam, masih di dalam ya. Setelah masih di dalam, masih pemeriksaan, belum selesai. Udah ya, udah ya. Banyaknya dan maraknya pemberitaan, di mana katanya juga, yang ditangkap katanya siapa namanya, Peggy ya? Peggy juga tidak mengaku bersalah, dan sebagainya. Nah, kita terserang aja, sebagai organisasi terbesar di Indonesia, memang akan memberikan perlindungan hukum kepada semua anggota kita, kalau dia mendapat tekanan apapun. Tidak hanya saksi dari pihak Peggy Setiawan, diketahui Saka Tatal juga tengah menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya pada 4 Juni kemarin. Kehadiran Saka di ruang pemeriksaan pun langsung disambut oleh 16 pertanyaan yang dilancarkan oleh kepolisian, terkait putusan pengadilan dan penyiksaan yang sempat ia alami saat sedang diselidiki oleh anggota Polres Cirebon. Buntut dari penyiksaan tersebut, Saka Tatal diketahui mengalami trauma yang mendalam. Lantaran, ia merasa menjadi korban salah tangkap atas kasus hilangnya nyawa Vina dan Eki pada tahun 2016. Lantas, benarkah pihak kuasa hukum Saka Tatal akan mendatangi rumah sakit yang pernah melakukan visum atas penyiksaan yang dialami kliennya? Baru beberapa pertanyaan aja masih di dalam sekitar tentang BAP. Bahwa BAP tertanggal sekian, dulu pernah ditandatangani gak? Sekitar pertanyaan-pertanyaan itu aja. Belum kepada bukti-bukti foto, masih sekitar di dalam BAP-BAP aja. Yang BAP-BAP terdahulu diingatkan lagi bahwa ini udah pernah dipertanyakan atau gimana. Terus kita terangkan bahwa BAP nomor sekian udah pernah kita cabut di dalam persidangan. Baru sekitar itu aja. Iya, baru 10 pertanyaan. Ya, artinya kan karena ini 8 tahun, jadi Saka harus mengingat-ingat kembali. Harus mengingat-ingat kembali. Karena ada BAP yang dilakukan di Polres Cirebon, ada BAP yang dilakukan di Polda. Jadi dia harus mengingat-ingat. Ini dulu BAP di mana? Apakah BAP di Polda atau BAP di Cirebon? Kalau BAP ini, ya kan ini, ini. Terus penyidik, tadi juga menanyakan kan apakah selama di Polda ada pengeniaan atau kekerasan atau apa? Yang dijawab tidak ada. Kalau di Polda gak ada. Yang ada hanya di Cirebon. Oke, intinya pemeriksaan sekarang berdasarkan surat penyidikan terkait 2016, baik yang dikeluarkan Polres maupun Polda Jawa Barat terhadap terdakwa atau terpidana atau bukan tersangka Pegi yang ditangkap ini. Nah, jadi berarti jelas kan klien kita ini sebagai saksi. Jadi, kalau dia sebagai saksi, yang menjadi persoalan adalah ketika 8 tahun dia diperiksa, dia masih anak kecil. Nah, jadi harusnya menurut saya polisnya harus memperlakukan dia seperti anak kecil juga dulu. Kalau perlu, prosesnya pendampingan dari bapaknya itu harus ada. Walaupun dia sudah dewasa. Karena dari awal sudah tegang nih kita. Tapi, kita peringatkan bahwa loh, gak bisa begitu. Karena traumatik yang dialami oleh si Saka ini itu membuat dia berbeda. Menjadi diri yang berbeda. Jangan, kau udah dewasa jadi kau harus gak bisa. Kalau dia gak jawab juga gak apa-apa. Ong dia juga apa namanya sudah menjalani hukuman itu. Tujuan membantu polisi. Gak perlu lagi ditekan-tekan dia. Pertanyaan yang saya sampaikan tadi itu adalah contoh. Dulu bikin BAP ditekan, ada polisi yang mukul. Ya, di Polda Jabar tidak ada. Kan tidak bingung pengecara. Iya, Pak. Karena ketekan dia waktu dia dihajar itu dia kan tetap menentangani. Di polisi kan gak mungkin dicabut. Apa dia takut disisa lagi? Nah, akhirnya dia mencabutnya di muka persidangan. Ya, kan begitu. Oleh karena itu kita minta memang agak unik sih. Karena dari anak kecil diperiksa dia orang dewasa. Di progres seperti dewasa. Saya juga mikir loh. Beda kondisi psikologisnya. Dia itu berbeda ketika dia diperiksa 8 tahun lalu. Memang yang saya sampaikan itu selama ini kan memang Sakai ini dapat tekanan. Tapi setelah saya lihat dari kesimpulan di persidangan sih bukan dia mencabut berita acara pemeriksaan. Tapi dia menjelaskan begitu adanya pendekanan kekerasan yang dialami tapi itu tidak dengar oleh majelis. Jadi tidak dianggap. Bahkan sempat dibentak oleh majelis hakim ya. Seolah-olah misalnya gini dia ke bengkel malam. Mana ada orang ke bengkel malam-malam? Sehingga dalam sekarang kondisi mereka masih tertekan ya. Biasalah umur 16 tahun dipenjara 8 tahun dan 4 tahun menjalannya. Ya begitu ya tadi sampaikan kakaknya langsung pemeriksaan ini agak unik karena pihak polisi membolehkan kakaknya mendampingi gitu. Karena beban fisikis yang dialami seperti ini tidak semudah. Saya menyatakan jangan polisi memperlakukan dulu dia anak kecil sekarang dewasa nggak? Tentu ada kaitan traumatisnya itu ada. Jadi tetap aja kita akan melakukan upaya peninjauan kembali kita nggak ada komentar-komentar lagi masalah yang kita jelaskan bahwa memang kita tidak mengenal orang-orang tersebut tapi ya seperti yang dia ketahui itu. Selanjutannya kita tunggu selanjutnya. Kita mungkin rencanakan ke Cirebon dan ke Indra Mayu untuk ke Rumah Sakit Gunung Jati. Gunung Jati. Nanti kita akan roadshow ke Rumah Sakit yang pertama PISUM. Rumah Sakit pertama PISUM terus ada beberapa tempat lagi yang akan kita roadshow di sana. Rencana mungkin hari Kamis ya? Rencana lah Kamis sana. Kenapa saya harus berkomentar sekarang ini mengenai VINA adalah karena ada seorang ada seorang kuasa hukumnya terdakwai dalam perkaranya VINA itu namanya Ibu Citing yang di Cirebon dia mewakili seorang kliennya kalau saya tidak keliru ya namanya Syudirman kalau salah dia nah dia mengirim surat mohon perlindungan hukum kepada peradi saya sebagai kutu peradi minta perlindungan hukum nah intinya dia merasa bahwa kliennya ini ditekan-tekan untuk mencabut kuasa dari Titin ini Nah selesai sudah Cumi Lovers saksikan terus Cumi Camp Indep kabar lengkap mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya dan jangan lupa untuk like subscribe dan juga share channel youtube Cumi Cumi peep Sub indo by broth3rmax